You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman sekalian, bersyukur buat kesempatan kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur, kami boleh bersama-sama berkumpul, boleh bersama-sama memuji Engkau, dan kami mendapat kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdala ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam dunia dengan segala pergumulannya. Kita melihat ada ketidakadilan yang terjadi, ada ketidakbenaran, ada ketidakkudusan yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita memberikan penjelasan tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita? Sebagai anak-anak muda zaman now, generasi Z yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bagaimana kita bisa memandangnya dengan tepat? Dan juga tentunya ketika kita memandang dengan tepat, mengetahui apa yang menjadi pergumulan yang sebenarnya, maka biarlah kita juga boleh menyelesaikannya dengan apa yang seharusnya. Iman Kristen memberikan kepada kita perspektif yang tepat untuk melihat berbagai pergumulan hidup yang terjadi di sekitar kita yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Alkitab menyatakan bahwa inilah yang disebut dengan dosa. membaca di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terngana. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Teman-teman, coba kita perhatikan bagian yang baru saja dibacakan. Bagaimana Rasul Paulus menegaskan berulang-ulang bahwa semua orang telah berdosa. Perhatikan pengulangan kata tidak ada. Pengulangan kata semua. Yang menegaskan bahwa semua orang telah tercemar oleh dosa. Bukan saja secara umum. Tetapi juga secara individu. Dan dalam bagian ini kita melihat Paulus menggambarkan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Manusia penuh dengan dosa. Mulai dari kerongkongan, lidah, bibir, mulut sampai kaki. Hati yang dicemari dosa. Begitu mengerikan. Mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan juga seluruh anggota tubuh manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa adalah sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Tak hanya sampai di situ, di ayat 16 sampai 18 tadi. Gambaran keberdosaan manusia juga ditunjukkan dengan klimaksnya. Tidak ada rasa takut akan Allah. Dan kita melihat dalam realita yang terjadi di sekitar kita. Maka Alkitab memberikan kepada kita pemahaman di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang melanda seluruh dunia ini. Bisa kita jelaskan dalam apa yang Alkitab sampaikan di kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan karena itulah mereka jatuh dalam dosa. Inilah yang kita sebut dengan dosa asal. Dosa asal bukan menunjuk pada dosa pertama. Tetapi pada akibat dari dosa yang pertama dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karena itulah kita melihat realita yang terjadi ketika manusia melanggar perintah Allah ini. Maka semua manusia lahir dengan natur berdosa atau yang disebut dengan dosa asal. Adam menjadi perwakilan dari seluruh umat manusia. Karena itu kejatuhan Adam menjadi bagian dari kejatuhan kita semua. Bisa digambarkan Adam seperti seorang supir bus yang sedang mengemudikan bus. Dan di dalam bus itu adalah seluruh umat manusia. Lalu ketika Adam mengemudikan bus itu dan akhirnya memilih untuk masuk ke dalam jurang. Maka bukan hanya Adam yang masuk ke dalam jurang. Tetapi seluruh umat manusia yang menjadi penumpang di dalam bus itu juga masuk ke dalam jurang. Gambaran inilah yang memberikan pemahaman kepada kita tentang dosa asal dan sebagai akibatnya. Maka kita melihat dosa menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 menyatakan sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dosa mempengaruhi keseluruhan aspek hidup kita. Di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perilaku kita, bahkan perasaan kita. Dijelaskan di dalam ayat ini, itulah realita dari hidup yang tidak mengenal Allah atau hidup di dalam dosa. Hidup berontak kepada Allah. Bisa kita bayangkan betapa mengerikannya. Manusia yang seharusnya menggunakan pikirannya untuk memuliakan Allah dan juga memikirkan bagaimana menjadi berkat bagi sesama. Telah memakai pikirannya itu untuk memikirkan hal-hal yang jahat, yang tidak memuliakan Allah. Dan menjadi celaka bagi sesama. Manusia menggunakan perasaannya yang seharusnya berduka untuk hal-hal yang menyedihkan yang terjadi dalam dunia. Tetapi perasaannya bahkan telah tumpul. Manusia menikmati dosa tanpa perasaan bersalah. Pikiran, perkataan, dan perbuatan menjadi bagian yang telah tercemar oleh dosa. Generasi saat ini dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan perasaannya pun mengalami pergumulan dosa. Seringkali kita mendengar ada yang berkata, just follow your heart, ikuti saja hatimu. Sementara hati juga sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia mengikuti apa yang mereka kehendaki. Termasuk generasi yang sedang kita lihat saat ini. Dan teman-teman ada di dalamnya. Mengikuti apa yang mereka inginkan. Dan lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan yang adalah pencipta. Yang menciptakan kita untuk tujuan dan maksudnya. Sehingga bukan mengikuti apa kata hatimu. Tapi ikuti apa kata Tuhan penciptamu. Ikuti apa yang firmannya sampaikan. Itulah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya. Alkitab bahkan memberikan kepada kita pemahaman Tentang bagaimana dosa ini digambarkan seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Paulus di dalam kitab Roma menggunakan istilah hamba dosa. Dosa dipersonifikasi seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Diperhamba di dalam dosa. Hamba adalah orang yang melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Maka ini menjadi gambaran bagaimana dosa menguasai, mempengaruhi sekali lagi pikiran, perasaan, perkataan, dan juga perbuatan. Ada orang yang dibelenggu dengan minuman keras, rokok, narkoba, bahkan juga ada yang dibelenggu oleh pikiran-pikiran yang jahat. Mereka yang kemudian dibelenggu dengan kehidupan yang sulit mengampuni, ada yang hidup dalam akar pahit yang membelenggunya sekian lama. Tapi bukan hanya hal-hal itu yang bisa membelenggu. Hal-hal yang baik, yang Tuhan ciptakan dengan baik, yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, juga menjadi hal yang bisa membelenggu manusia. Contohnya, HP. Tentu HP punya tujuan yang baik jika digunakan dengan tepat, dengan benar. Tetapi banyak orang yang terbelenggu dengan HP, bahkan menggunakan HP yang sebenarnya harusnya dipakai dengan baik untuk tujuan yang tidak tepat. Mengakses pornografi, main game lupa waktu, nonton berlebihan, sehingga akhirnya kita melihat hal baik yang sebenarnya Tuhan juga berikan bagi kita tanpa dipakai dengan tepat, tanpa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Malah membelenggu seseorang di dalam ketergantungan, kecanduan. Ada yang kecanduan game online, ada yang kecanduan pornografi, bahkan ada yang kecanduan nonton drama. Dan ini realita yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana dosa membelenggu manusia. Dosa menyusup perlahan-lahan. Manusia memberontak secara sadar kepada Allah. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kita kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kita kehilangan kemampuan untuk memberi. Kita kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Dan juga kemampuan untuk hidup kudus. Tidak heran di dalam Alkitab dinyatakan, Roma 6 ayat 23a, Sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut berarti terpisah dengan Allah selama-lamanya. Maut atau binasa. Atau digambarkan sebagai kematian yang kekal. Menjadi realita dari semua manusia berdosa. Inilah akhir cerita dari hidup di dalam dosa. Yaitu maut binasa selama-lamanya. Bagaimana kita menggambarkan maut? Realita ini mungkin bisa kita hayati dengan membandingkan dengan realita COVID yang sedang kita alami. Sebenarnya pandemi yang sesungguhnya adalah dosa jika dibandingkan dengan COVID. Karena COVID ini memang telah menjadi pandemi karena terjadi di banyak tempat di dunia. Tapi ingat, tidak semua orang terkena COVID. Tetapi dengan dosa ini berbeda. Realita dosa melanda seluruh dunia. Tanpa kecuali. Di berbagai tempat. Semua kalangan. Tua, muda, kaya, miskin. Mereka yang berpendidikan, kurang berpendidikan. Perempuan dan laki-laki. Dan inilah sebenarnya pandemi yang sesungguhnya. Dan bayangkan bahwa dosa yang melanda semua orang ini pada akhirnya adalah maut. Sebagaimana yang kita sangat tunggu sekarang adalah vaksin untuk mengatasi masalah corona ini. Maka realita manusia sangat membutuhkan jalan keluar dari maut yang mengancam semua manusia. Maka kita melihat inilah yang firman Tuhan sampaikan. Roma 6 ayat 23. Jangan cuma dibaca A-nya saja. Tapi mari baca juga bagian B-nya. Karena sebenarnya di bagian B itulah jawaban bagi pergumulan terbesar manusia yaitu maut. Roma 6 ayat 23 secara lengkap. Jika kita membacanya, kita melihat bahwa Dosa menjadi realita yang begitu mengerikan berakhir pada maut kematian kekal. Tetapi di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Inilah berita sukacita di tengah dosa asal yang melanda semua manusia tanpa kecuali. Maka Yesus adalah vaksin yang utama. Bahkan kehadirannya memberikan kehidupan. Maut bukanlah cerita terakhir bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada pengharapan akan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami tentang realita yang terjadi di sekitar kami. Supaya kami bisa memandangnya dengan tepat mengetahui masalah yang sesungguhnya yaitu dosa dan bagaimana menyelesaikannya. Dan kami mau bersyukur sekali lagi karena di tengah realita yang terjadi Tuhan peduli dengan apa yang menjadi pergumulan terbesar manusia dan Engkau memberikan jalan keluar di dalam Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami membuka hati dan melihat apa yang Tuhan berikan di dalam karya Putramu Yesus Kristus yang membawa kami bukan di dalam jalan kematian tetapi di dalam jalan kehidupan. kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.